Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat Setra Abis TV Ketemu lagi dengan saya Meriza Henry Dalam program Pensiun Prunut Siapa Takut Masih takut jadi Pensiun Prunut? Nah itu hati-hati loh ya Artinya akan selamanya menjadi seorang karyawan buat bisnis Saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya ketika saya memutuskan menjadi seorang Pensiun Prunut Bahkan saya memutuskan menjadi Pensiun Prunut ketika tahun 2003 Jadi saya hanya bekerja umur nih sebagai karyawan itu hanya 3 tahun 2001, 2002, 2003 di perusahaan asuransi di Jakarta Alhamdulillah 3 tahun itu bagi saya tidak hanya jadi tempat belajar Tempat bekerja tapi juga yang paling pentingnya tempat belajar Kenapa? Saya bisa belajar tentang yang namanya manajemen Manajemen keuangan, pemasaran, operasi dan SDM Saya juga belajar tentang eksternal environment dalam sebuah bisnis Baik itu mikro seperti konsumen, pesaing, supplier ataupun distributor Sama juga lingkungan eksternal makro seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi Alhamdulillah 3 tahun Lalu apa yang menjadi kunci saya berani untuk memutuskan menjadi seorang Pensiun Prunut Sahabat-sahabat sekalian kalau bicara tentang Pensiun Prunut Saya melihat hal mendasar yang memperkuat saya turunan daripada mindset keurauan usahaan adalah visi Visi Wah pasti sahabat-sahabat sudah biasa ya mendengar kata-kata visi gitu Sahabat-sahabat sudah biasa oh visi itu apa sih Lihat baca perusahaan ada punya visi Lihat organisasi punya visi Bahkan rumah tangga pun punya visi Nah tapi ada yang salah gitu Salah dalam artian pemahaman terhadap konsep visi tersebut gitu Banyak yang bertanya Bahkan apa sih visi itu? Saya balik bertanya Bukannya itu sudah sering didengar? Bukannya itu sudah biasa didengar? Nah jadi aneh bagi saya itu gitu Jadi aneh kenapa ini terjadi gitu Mereka tidak memahami konsep visi itu sendiri gitu Sementara ini jadi fondasi Jadi dasar gitu Nah setelah saya amati Memang banyak sekali bicara tentang visi Saya tidak mencoba untuk mendorong teman-teman Untuk membaca visi perusahaan Tidak Saya mencoba untuk mendrive di ini dulu Mendefinisikan apa itu konsep visi Yang sejatinya nanti bisa kita sinergikan Atau kita integrasikan dengan visi perusahaan kita Nah ini penting sekali Ketika kita memilih jadi pension trainer Ketika visi belum bisa didefinisikan dengan baik Hal ini akan menjadi ancaman buat sahabat-sahabat Kenapa? Sekali lagi saya bilang bisnis itu banyak masalah loh Jadi tidak hanya yang baik-baiknya saja Jadi kita harus benar-benar bisa memiliki Ketika visi itu ada Itu akan menjadi fondasi Itu menjadi dasar buat kita untuk tetap bertahan Dan itu saya rasakan Nah kembalikan visi Bagi saya visi itu adalah impian Impian seseorang terhadap apa diri mereka Untuk 5-10 tahun ke depan Dalam konteks skor kompetensi dia Dalam dimensi waktu tadi 5-10 tahun ke depan Kemudian dalam konteks geografi Nah mungkin libet ya Tapi yang penting Visi Satu kita lihat Impian Impian saya waktu usia saya 32 tahun adalah Impian saya di usia 40 Saya sudah tidak mau kerja lagi Itu yang saya bangun Jadi 30-40 saya sudah tidak mau kerja Totally untuk orang lain Saya sudah harus punya perusahaan Alhamdulillah sudah mulai jalan Visi saya dulu Usia 40 saya sudah harus selesai S3 Alhamdulillah selesai Visi saya dulu Usia 40 saya sudah punya karyawan Punya tim yang bisa backup saya Alhamdulillah Saya melihat Memang visi itu akan menjadi Sebuah impian gitu Buat kita untuk dimensi waktu Tapi hati-hati Visi itu Impian itu harus berbasis kepada Kor kompetensi yang saya lihat Dimana kor kompetensi kita gitu Jangan hanya asal gitu Jadi kita hanya bikin impian Nanti mimpi beneran Kalau mimpi pasti tidur ya Bungannya tidur ya Salah gitu Jadi visi itu harus berbasis kepada kor kompetensi Kor kompetensi kita dimana gitu Nah kekuatan saya waktu itu adalah Saya sukanya nge-research Saya mikir Jadi saya lihat Harus memiliki kekuatan di analytical thinking Dan ini menjadi dasar buat saya dalam berbisnis Nah selanjutnya adalah Kita harus berbasis kepada geografi Dimana apakah kita di level kota Level provinsi Level nasional Bahkan global Nah visinya harus benar-benar Diterjemahkan Oh saya ingin menjadi Menjadi orang yang terbat di Jawa Barat dulu Misalnya gitu Nah kemudian selanjutnya dimensi waktu Nah dimensi waktu harus di state disitu Nah disini adalah dimensi waktu 5-10 tahun ke depan Alhamdulillah ketika saya sudah masuk ke tahun ke 9 Itu mulai-mulai Sudah kelihatan gitu Bahwa visi itu Saya mencoba untuk konsisten Event dulu 2008 Saya bangkrut ya Bisnis perakol Saya bangkrut Kemudian event dulu saya jatuh bangun di bisnis kafe Event dulu saya jatuh bangun di bisnis agro Baik kopi Tapi saya melihat Di 2009 Saya merasakan bahwa Core saya itu adalah Di riset Konsultan dan training Yang berubah dengan manajemen Nah rupanya kegagalan-kegagalan saya selama itu Menjadi bahan buat saya Materi buat saya Portofolio buat saya Dalam hal men-develop yang namanya Riset, konsultan dan training Yang berubah dengan manajemen Akhirnya Saya develop itu Dan saat ini saya memiliki Yang namanya Punya sekolahnya Punya yang disebut dengan Yang namanya Apa Brand reputation manajemennya Sama dengan medianya Alhamdulillah Berangkat dari situ Sahabat-sahabat Sekalian Sejauh mana kita Mendefinisikan visi tersebut Mulailah dulu Mendefinisikan visi Kita 5-10 tahun depan Mau jadi apa Karena ini akan membuat Kita bisa bertahan Dalam menghadapi Beri-beri masalah Lalu setelah itu Visi pribadi ini Kita terjemahkan Ke visi bisnis Ini kuncinya Visi pribadi Harus diintegrasikan Dengan visi bisnis Kenapa Visi pribadi itu Tidak akan bunyi Tidak akan merupat Kalau tidak ada Irisannya dengan visi Disinilah poinnya Insya Allah untuk segmen selanjutnya Atau episode selanjutnya Saya akan lihat Bagaimana mengintegrasikan Visi pribadi Kepada Visi bisnis Itu saja Sahabat-sahabat sekalian Semoga bermanfaat Bahwa Seorang karya untuk menjadi Seorang pasien pernur Harus memperkuat visi Impiannya dia Yang berbasis Dari kompetensi Menjadi yang terbaik Di dalam Dimensi waktu tertentu Dan area tertentu Bersama saya Meriza Henry Setelah abis penajemen Bandung Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!